Intro Halo, saya R.S. Prakasa, ayah dari Sky Tierra Solana, 9 tahun, dan Snow Aurora Rashi, 4 tahun. Saya seorang stand-up comedian, aktor, penulis, dan sutradara. Halo, saya Javin Julian, saya ayah dari Nordkiano Julian, profesi saya sebagai musisi. Hi guys, nama saya Filip Yusuf, dan saya bapaknya of Ilyas dan Iquan. I've got like two kids. Saya dari Berlin, and my profession is I'm a product designer, khusus untuk furniture, specialized for airplanes. Dan I'm also an interior designer. Nama saya Tommy Asiaan, saya ayah dari NG, Rene, dan Tesla. Dan kerjaan saya fotografin. Tantangan terbesar sebagai ayah, ya di yang barusan itu, yang mengatur waktu itu. Soalnya kan kerjaan kalau mau diturutin kadang-kadang nggak ada habisnya gitu. Jadi where to draw the line gitu, gimana harus bilang nggak, udah cukup nggak. Bukannya soal nolak rejeki ya, tapi kalau misalnya semua peluang dan semua kesempatan mau diambil, ya mungkin nggak akan bisa punya waktu buat anak-anak gitu. Saya ini sebelum saya nikah dan sebelum punya anak, saya selalu ngabisin waktu itu di dalam studio. Nah sekarang tuh masih kebawa terus sih, kayak pengen ke studio terus. Itu dia sih yang bener-bener mesti ngebantesin waktu juga biar bisa main sama anak juga. Mau gimana pun juga anak membutuhkan sosok bapak. To get everything right as a father or as a parent. So we have to know actually how we can get the maximum out of the kid. So it's always for me important untuk ajarin anak jadi maniri, sopan of course. And how to react towards other people to be always friendly. And those things are sometimes very hard. Harus menjaga kesabaran saat kita menghadapi bad day, kita tidak boleh take it out on our children. Jadi kita mesti selalu bersabar dan juga sacrifice for the children. Sebuah motivasi pelengkap, alasan untuk saya harus menjadi manusia yang lebih baik, alasan untuk saya harus terus berjuang, berkontribusi, supaya ketika anak saya besar nanti dia bisa mendapatkan dunia yang lebih baik lagi. Arti kehadiran Nord di hidup saya itu segalanya sih sebenarnya. Kayak ngerasa punya tanggung jawab lebih. Terus banyak-banyak banget tuh perubahan yang saya alamin di hidup, yang saya jadi lebih menghargai waktu, saya jadi lebih menyisihkan waktu buat keluarga. Dan Nord itu tuh sebagai pembatas untuk saya juga gitu. Kalau misalkan saya mau melakukan apa-apa, saya mau pergi kemana atau saya mau ngapain, semua tuh pasti pikiran tuh larinya ke anak, ke Nord. My son means to me everything like my daughter as well. Because children are for me hope. The future now is of course the other children's. So whatever we're gonna teach them, they are able maybe if we're gonna teach them right, to do better things in the world or for the world. Kehadiran anak bagi saya itu segalanya karena anak itu bisa merubah cara kita hidup lebih positif dan juga untuk sacrifice demi anak. Pertama komunikatif, kedua mungkin akomodatif, dan yang terakhir mungkin konsisten. Saya selalu pengen jadi ayah yang friendly, yang fun. Terus yang kedua itu helpful, yang ketiga itu adalah bertanggung jawab. I'm the clown of the house. I would not say I'm an authoritarian, or I'm strict, no. Tapi it's a mix antara being good friends to my children and being father figure. So this number two and number three would be loving dad. Fun, dan juga always happy with that. Flexible. Tapi ada saatnya juga saya tegas. Apa kecil kayak misalnya empati, bagaimana mengerti perasaan orang lain. Bukan cuma mikirin diri kita sendiri. Terus soal integritas, soal being true to what's right. Kita bisa tahu apa sih yang benar, apa yang enggak. Dan bagaimana kita bisa stick ke apa yang benar. Saya mulai menanamkan dia untuk jadi orang yang penasaran terus. Dan saya menanamkan itu ke Nord juga. Biar Nord bisa jadi orang yang bulat juga, orang yang penasaran dan enggak gampang menyerah. I value life very high because life is we just have, kita cuma ada berapa waktu atau berapa lama kita di dunia sini. So jadi buat saya emang waktu ini is very precious. Mungkin always be happy, always prepare. Karena di pekerjaan saya kita juga mesti selalu prepare dengan tantangan pekerjaan. Be confident, be confident, be prepared, be happy. Selamat hari ayah buat semua ayah di luar sana. Jadilah ayah yang membanggakan dan yang terpenting jadilah ayah yang hadir untuk anak-anaknya. Halo, untuk ayah di luar sana semuanya. Jangan pernah lupa untuk meluangkan waktu buat anak kita. Mau sesibuk apa kita pasti ada satu waktu yang kita bisa luangin untuk anak kita. So, happy for Thursday. Selamat hari ayah. And guys, never give up on your kids. That's of course the main thing. And be always a hero for them. Be always strong and be always a good, what you call it, a mentor. A mentor father or good friend as well. Selamat hari ayah. Saya ucapkan untuk saya sendiri dan semuanya. Semoga tantangan menjadi ayah itu suatu, dianggap suatu berkah. dan juga suatu lesson in life. Dan I'm proud untuk semua dads out there yang sacrifice untuk anak-anaknya. Demi kebahagiaan anak-anaknya kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.